Intro DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat menggelar rapat koordinasi untuk memenangkan pemilu 2024 dan pemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang Dalam rakor tersebut dihadiri juga oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Berdasarkan hasil survei, dukungan Ganjar Pranowo mampu melompaui Anies Baswedan di Jawa Barat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menghadiri rapat koordinasi untuk memenangkan pemilu 2024 dan pemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang digelar oleh DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat pada selasa siang 25 Juli di kota Bandung Rakor ini dilakukan secara tertutup dengan dihadiri oleh para kepala daerah dan wakil kepala daerah di 12 kota kabupaten di Jawa Barat dan anggota DPRD baik kabupaten, kota maupun DPRD Jawa Barat Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Berdasarkan tiga hasil survei nama Ganjar Pranowo kini bisa melebihi Anies Baswedan di Jawa Barat Meningkatkan elektabilitas Ganjar berkat kinerja Ganjar selama menjadi gubernur Jawa Tengah Ini DPD-PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat konsolidasi yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah dari 12 kabupaten, kota dan juga seluruh ketua DPC Juga dihadiri dari Mas Prananda Prabowo Tim Monitoring dari MPP Media Pintar Perjuangan untuk melakukan suatu langkah-langkah di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo Yang mengembirakan seluruh tiga pilar partai menunjukkan semangatnya, optimismenya Karena berdasarkan hasil survei ternyata di Jawa Barat ini Pak Ganjar Pranowo sudah melampaui Pak Anies Baswedan Sementara itu menurut Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono Sejak dideklarasikannya Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP dukungan terus meningkat di Jawa Barat Dirinya yakin elektabilitas Ganjar Pranowo akan mengalahkan Prabowo Subianto di Jawa Barat Berikutnya jabar tiga, Cian Jawa Ya tentunya kan setelah Mas Ganjar mengumumkan tanggal 21 April Tentunya kita kan secara maksimal bergerak Yang sebelumnya kan relawan yang baru bergerak Partai kan belum boleh bergerak Karena memang ada ketentuan menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum Jadi kita praktis ya baru bergerak di bulan Mei, Juni Dua bulan nih baru kita bergerak nih Nah Mas Ganjar sudah menduduki peringkat kedua Nah setelah Pak Prabowo Nah sehingga kami yakin ya dengan pergerakan tiga pilar partai Dari perjuangan P3, Anura dan juga Perindo Ditambah relawan-relawan Ya tentunya kita yakin pasti Ya paling tidak akan langsung menggeser Pak Prabowo Ya nanti di 14 Februari 2024 Kita yakin lah ada pergerakan Karena Pak Prabowo, Pak Anis itu kan sudah jalan lebih dulu Ya kan? Nah kita baru dua bulan kita jalan Jadi kita yakin Ganjar Pranowo menang di Jawa Sementara itu terkait sejumlah nama yang akan mendampingi Ganjar Pranowo Pada Pilpres 2024 PDI Perjuangan masih menunggu hasil koordinasi dengan sejumlah partai Sejumlah nama muncul untuk menjadi capres pendamping Ganjar Pranowo Salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Dari Bandung Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan